Mengingat keterbatasan tempat maka masyarakat umum tidak dapat masuk ke Istana Negara yang menjadi venue utama Upacara Hood RIDKN Kaltim, untuk diketahui, lokasi venue utama Upacara Hood RIDKN Kaltim adalah di Istana Negara yang terletak di depan Istana Garuda, Kantor Presiden. Meski masyarakat umum tidak dapat masuk ke Istana Negara yang menjadi venue utama Upacara Hood RIDKN Kaltim, namun kemeriahan tetap dapat dinikmati dari dekat. Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan terkait persiapan agenda Upacara Detik-Detik Kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Baru, mengundang tokoh masyarakat bumi etam, sama seperti di Jakarta, penduduk di sana tidak semua bisa masuk ke Istana Negara. Tapi bisa menyaksikan secara langsung, live streaming, nah, kita ajak masyarakat seperti itu, ujarnya, ditemui selepas agenda rapat paripurna di kantor DPRD Kaltim, Selasa, 6 Agustus 2024. Masyarakat umum, ini kita masih koordinasi, ada disiapkan di Sumbu Kebangsaan, informasinya nanti untuk titik layar, imbuhnya. Namun demikian, ia meminta masyarakat mengerti dan memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh Kaltim untuk menjadi perwakilan pada momen bersejarah pertama kali dalam melaksanakan. Upacara di Ibu Kota Indonesia yang baru Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!